Pedang berbunga dendam jilid 3. Pui Tiok seorang pemuda yang berhati keras. Tetapi dia berotak terang. Walaupun menderita kegagalan yang cukup pahit, namun dia tak gentar. Kuan Pek Hang dan istrinya, memang lebih sakti dari dirinya. Tetapi dia tak putus asa. Kemenangan itu bukan semata hanya tergantung dari ilmu silat tetapi dari akal dan taktik. Setelah berlari meninggalkan kedua tongcu lebih kurang 10 li jauhnya tiba-tiba dia mendengar suara gentah berbunyi berdentang-dentang. Dia hentikan langkah dan memandang keempat penjuru. Rupanya aku harus mencari tenaga bantuan. Untung waktu mau turun gunung, ayah telah memberi pesan kepadaku, katanya seorang diri. Dia mengeluarkan sebuah kantong dari kulit rusa dan mengambil sediji gulungan malam, lilin. Saat itu hari sudah malam dan cuaca gelap sekali. Sekali pijat, malam, lilin, itu hancur dan tangannya seperti menggenggam sinar biru. Ternyata gulung lilin bundar macam obat yang dijual di rumah obat Tionghoa, bukan berisi obat melainkan bahan bubuk fosporus. Waktu bubuk fosporus itu melumuri tangannya, tangannya memancarkan sinar ke biru-biruan, sepintas seperti tangan setan. Waktu tangan diayun-ayunkan, sinar biru makin memancar jelas, membentuk sebuah lingkaran sinar. Dengan penerangan itu dialanjutkan larinya. Beberapa saat kemudian suara genta itu makin jelas dan dari dalam sebuah hutan lebat, sayup-sayup tampak sederet pagar tembok. Pui Tiok menuju ke tempat itu dan tidak berapa lama tiba di pagar tembok itu. Ternyata bangunan itu sebuah fihara tua. Di atas pintu yang catnya sudah banyak yang rontok, terdapat papan nama dengan tulisan lempengkosi atau fihara tua lempeng. Tulisannya juga sudah hampir tak terbaca. Pui Tiok mengetuk pinta dan menunggu dengan hati berdebar-debar. Beberapa saat kemudian baru dia mendengar suara langkah kaki orang berjalan dengan perlahan-lahan. Cukup lama Pui Tiok menunggu sampai akhirnya baru terdengar langkah kaki itu berhenti di belakang pintu dan terdengarlah suara orang berseru dengan nada yang aneh. Siapa itu? Mengapa tengah malam begini mengganggu orang tidur? Silahkan membuka pintu dulu, nanti Anda tentu tahu, kata Pui Tiok. Gerakan orang itu sungguh lamban sekali. Beberapa saat kemudian baru terdengar pintu berderit dan terbuka sebuah lubang. Pui Tiok cepat menyelingap ke samping sambil mengacungkan tangannya yang memancar sinar fosporus itu ke lubang pintu. Ih, orang itu mendesis, silahkan masuk, sejenak meragu, Pui Tiok lalu melangkah masuk. Dia tak tahu siapa penghuni dalam vihara tua itu. Hanya ketika hendak berangkat, ayahnya pesan, kalau menghadapi soal yang sukar, supaya pergi ke vihara lempeng di Hengchiu. Tetapi kalau berada di wilayah Kangpak boleh pergi ke desaan Kecung. Saat itu Pui Tiok berada di Hengchiu maka dia pergi ke vihara lempeng. Jika melumuri tangan-tangannya dengan fosporus, tentu akan diterima penghuni vihara itu. Demikian pesan alihahnya. Tetapi setelah masuk ke vihara lempeng lalu harus bertemu dengan siapa, ayahnya tidak memberitahu. Oleh karena itu hati Pui Tiok pun berdebar-debar ketika masuk ke dalam vihara tua itu. Setelah masuk baru dia mengetahui bahwa yang membuka pintu tadi ternyata seorang bungkuk. Sebenarnya orang itu bertubuh tinggi besar maka sekalipun bungkuk, dia hanya terpaut beberapa senti dengan Pui Tiok. Si bungkuk merentang mata memandang Pui Tiok dengan tajam, mulutnya mendesi selalu berkata, ikut aku. Memang lamban sekali si bungkuk bergerak. Sebenarnya Pui Tiok tak sabar harus mengikuti di belakang si bungkuk tetapi apa boleh buat. Dia menggunakan kesempatan untuk memperhatikan keadaan di sekeliling. Di belakang pintu besar merupakan sebuah halaman Tian Keng yang semua ditutup dengan beton tetapi sekarang sudah hancur dan rusak. Dari sela-sela batu beton yang masih ada, banyak ditumbuhi rumput liar. Di sana sini tumbuh batang pohon yang daunnya bertebaran menutup jalan. Sepintas menimbulkan pemandangan yang menyeramkan. Akhirnya setelah melintasi halaman itu, Pui Tiok masuk ke dalam ruang besar. Arca-arca yang dipuja di situ banyak yang sudah ngelontok cat dan peradanya, suatu pertanda bahwa sudah entah berapa tahun Fihara itu tak pernah dikunjungi orang. Dan si bungkuk itu juga bukan paderi tetapi orang biasa. Waktu berjalan menyusuri lorong sudah beberapa kali Pui Tiok hendak menyuruh si bungkuk mempercepat langkahnya tetapi dia sungkan juga. Bukankah dia itu sebagai tetamu yang hendak minta tolong si bungkuk untuk mempertemukan dengan kepala Fihara itu? Hampir setengah jam lamanya, setelah memiluk pada ujung tikungan, barulah dia tiba di sebuah ruangan kecil. Dua lembar pintu yang terbuat dari bambu juga sudah remuk sehingga bagian dalam. Tampak seram tak pantas ditempati orang si bungkuk menunjuk ke muka dan berseru silahkan masuk. Di mana orang yang harus kutemui itu tanya Pui Tiok, apakah berada di dalam? Si bungkuk megangguk lalu berputar tubuh dan ngeloyor keluar. Gerak-gerik orang bungkuk yang lamban itu bukan sengaja tetapi memang sudah pembawaannya begitu. Pada saat orang bungkuk itu berjalan selangkah, Pui Tiok pun sudah mendorong pintu dan masuk ke dalam halaman kecil. Di bawah cahaya remang dari bintang ke bintang dia melihat bahwa di halaman itu hanya terdapat sebuah kamar yang pintunya tertutup. Sekelilingnya sunyi senyap sehingga mau tak mau menggigil juga perasaan Pui Tiok. Kalau bukan ayahnya yang menyuruhnya ke situ, tentulah dia tak mau datang ke tempat semacam begitu. Tetapi dia pun percaya bahwa ayahnya tak mungkin akan mencelakannya. Dia mengetuk pintu dan dari dalam terdengar sebuah suara yang parau, mempersilahkan dia. Suara itu menimbulkan kesan bahwa orangnya tentu seorang tua renta yang sudah hampir mati. Pui Tiok mendorong pintu dan melangkah masuk. Dalam kamar itu hanya terdapat sebuah balai-balai bambu. Dan di atas balai-balai bambu itu yang tertutup oleh selambu tebal. Selain itu terdapat lagi sebuah kursi bambu. Jelas orang tua tadi tentulah berada dalam selambu. Benar juga begitu Pui Tiok masuk, dari dalam selambu itu terdengar suara orang berkata, Silakan duduk, tempat ini jelek sekali. Anda dari mana? Wampu dan Paho Ania. Ayah Wampu adalah Paho Al-Kawcu. Ha, orang tua itu tertawa, kiranya putra dari Paho Al-Kawcu, sungguh seorang anak muda yang gagah. Sahabat lama mempunyai seorang putra begini sungguh membuat orang iri. Terima kasih atas pujian Ciam Pua, kata Pui Tiok. Ada persoalan apa harap duduk dan katakan. Dengan tenang, kata orang tua itu. Sebenarnya saat itu Pui Tiok sudah kecewa. Dia kira orang yang oleh ayahnya disuruh mencari itu tentulah seorang sakti. Tetapi siapa tahu ternyata hanya seorang tua yang tinggal di kamar yang begitu buruk dan tak menunjukkan perbawa apa-apa. Dapatkah orang tua semacam itu membantu kesulitannya nanti? Tetapi karena sudah terlanjur datang, apa boleh buat Pui Tiok harus menunjukkan sikap yang sopan? Wampu menerima perintah ayah untuk menemui Kuan Pek Hang Tai Hiap. Ada suatu hal yang akan meminta persetujuannya. Hal apa tanya orang tua itu? Untuk meminta sebuah barang kepada Kuan Tai Hiap, kata Pui Tiok, kalau sampai tak diberikan, ayah seru huampu untuk membawa putri Kuan Tai Hiap ke gunung Pek Hoania agar Kuan Tai Hiap nanti mengambil putrinya sendiri dengan membawa barang itu. Kembali orang tua itu tertawa, ha, ha, itu betul-betul soal yang sukar. Apakah Hengka sudah mencobanya? Pui Tiok menghela nafas, sudah, tetapi beberapa kali tak berhasil. Tadi tengah malam, Wampu sudah berhasil menyelunduk masuk ke dalam kamarnya tetapi malah berjumpa dengan Kuan Hujin. Kepandayan Kuan Hujin itu rasanya lebih hebat dari Kuan Tai Hiap. Oh, masa begitu desis orang tua itu, ah, mungkin tidak. Sungguh, memang begitu, kata Pui Tiok. Copohan Kuan yang menyertai Wampuah, kemungkinan tentu kenal Kuan Hujin. Begitu melihat Kuan Hujin, dia begitu ketakutan sampai pingsan. Setelah siuman dia telah seperti orang yang kehilangan kesadaran pikirannya. Dari dalam selambu tak terdengar suara apa-apa. Beberapa saat kemudian waktu Pui Tiok hendak bicara, terdengar orang tua itu bertanya, Lalu bagaimana maksudmu? Wampuah tetap hendak melakukan perintah ayah, membawa Putri Kuantai Hiap ke Pohonia. Entah apakah Ciam Puhah sudi membantu? Ini, ini, aku akan berusaha sekuat tenagaku, kata orang tua itu tersendat-sendat. Tetapi kalau hanya aku seorang kemungkinan sukar berhasil. Aku tak punya pembantu. Bagaimana dengan kepandayanmu sendiri? Coba ulurkan tanganmu ke dalam selambu, aku hendak mengujimu. Sampai saat itu Pui Tiok hanya mendengar suara tetapi tidak melihat orangnya. Orang tua itu menyuruhnya mengulurkan tangan ke dalam kelambu. Kalau dalam selambu itu sudah disiapkan senjata tajam, bukankah tangannya nanti akan kutung? Pui Tiok seorang yang pintar dan teliti tetapi entah bagaimana saat itu walaupun sudah menaruh kecurigaan namun dia menurut perintah juga untuk mengulurkan tangannya. Pikirnya, dia kesitu atas perintah ayahnya dan menilik nada kata-katanya, orang aneh itu seperti bersahabat baik dengan ayahnya, tentu tak mungkin akan mencelakai dirinya. Namun sekalipun begitu, diam-diam dia kerahkan hawa murni untuk menyalurkan tenaga dalam ketelapak tangan. Pui Tiok hendak menjaga kemungkinan yang tak diinginkan. Kalau terjadi sesuatu, dia cepat dapat menghadapi. Dan perintah orang itu supaya dia mengulurkan tangan, jelas tentu akan menguji tenaga dalamnya. Pada saat dia ulurkan tangan serentak dia merasa ada tiga buah jari tangan menyentuh tangannya. Dan tiga jari itu mengalir arus tenaga yang keras dan begitu membentur, tangannya seperti tersedot. Coba engkau kerahkan tenagamu untuk meronta, apakah engkau mampu melepaskan tanganmu, serempak orang tua itu berkata. Bagaimanapun Pui Tiok itu masih seorang pemuda yang berdarah panas, mendengar perintah semacam itu, diam-diam dia marah. Hektometer ketiga jarimu itu hanya membentur telapak tanganku dan tak mampu menyedot. Mengapa aku tak dapat membebaskan tanganku? Apakah ini tidak berarti menghina aku pikirnya? Sambil menimang dia terus menarik tangannya tetapi uhaha ternyata tangannya itu tak dapat lepas dari ketiga jari orang. Diam-diam dia menjadi tegang lalu menambahkan tenaga dalam lagi sampai delapan bagian. Setelah itu dia menarik sekuat-kuatnya. Uhaha, ternyata ketiga jari orang tua itu tak ubah seperti besi sembrani, magnet, yang luar biasa kuatnya. Setitik pun dia tak mampu melepaskan tangannya. Saat itu Pui Tiok benar-benar terkejut sekali. Cukup, tiba-tiba orang tua itu berseru, tingkat kepandayanmu ternyata lebih dari iang kuduga. Benar-benar seorang angkatan muda yang penuh harapan. Dua kali meronta dua kali gagal, sebenarnya Pui Tiok sudah marah sekali. Tetapi karena orang berkata begitu, dia menjadi tersipu-sipu malu sendiri sehingga mukanya merah. Ciam Pua sungguh luar biasa katanya, baru pertama kali ini Wampua dapat menyaksikan dengan macu kepala sendiri. Wampua sungguh kagum sekali. Orang tua itu tertawa gelak-gelak, waktu engkau masuk kemari, tentu engkau memandang rendah kepadaku, bukan? Sudah tentu Pui Tiok menyengir tetapi dia seorang pemuda cerdas. Karena orang sudah menuduh begitu percuma saja dia menyangkal. Itu karena pengalaman Wampua masih sempit, katanya dengan tertawa kikuk, mohon Ciam Pua suka memberi maaf. Kembali orang tua itu terbahak-bahak, ah, tak perlu, tak perlu. Engkau belum tahu rupaku, kalau sudah tahu mungkin engkau makin tak memandang macu lagi. Ah, tak nanti Wampua berani bersikap begitu, Pui Tiok Gopoh menjawab, kepandayan Ciam Pua begitu sakti, bagaimana aku? Tiba-tiba dia hentikan kata-kata karena saat itu selambu tersingkap dan dalam selambu itu seorang tua Kate melangkah turun, itulah sebabnya Pui Tiok tertegun dan tak melanjutkan kata-katanya. Orang tua itu hanya satu meter tingginya badannya kurus kering, mengenakan pakaian kain kasar yang berwarna abu-abu lusuh. Mukanya penuh dengan kerut, rambut jarang-jarang, sepintas menyerupai. Seorang desa yang bodoh, sedikit pun tak menampilkan perbawa seorang kojiu. Ciam Pua benar-benar seorang yang luar biasa, orang awam tentu takkan meugetawi, Pui Tiok paksakan tertawa. Kembali orang tua Kate itu tertawa, sungguh seorang anak muda yang baik. Sungguh, beruntung si lokoi mempunyai anak seperti engkau kalau tahu punya anak itu merupakan kebahagiaan, dulu-dulu aku tentu sudah mengambil istri. Mendengar itu Pui Tiok terpaksa tertawa, kalau Ciam Pua tak menolak, izinkanlah wampu berbahasa dan menjalankan penghormatan sebagai keponakan katang. Orang tua Kate itu tertawa, jangan mengambil keputusan sendiri. Minta izin dulu kepada ayahmu baru nanti kita bicara lagi. Ciam Pua bersahabat baik dengan ayah, sudah tentu ayah takkan berkeberatan, kata Pui Tiok. Orang tua Kate itu tertawa gelak-gelak, bahkan kali ini dia tertawa terkial-kial sampai tubuhnya berguncang keras. Sudah tentu Pui Tiok tercengang dia merasa omongannya tadi tak ada yang lucu. Memang Pui Tiok tak tahu siapakah orang tua Kate itu. Dia hanya tahu bahwa yang dihadapannya itu seorang tua yang sakti. Tetapi karena ayahnya memerintahkan dia untuk mencarinya maka dia menganggap orang tua itu tentu seorang sahabat baik ayahnya. Setelah tertawa beberapa saat, barulah orang tua Kate itu berkata, Engkau kira dengan ayahmu siloko ayah itu bersahabat baik. Pui Tiok terlonggong, katanya, sudah tentu Wampua menganggap begitu. Beliau memberi pesan kepada Wampua, kalau ada kesulitan supaya Wampua menemui Ciam Pua kemari. Benar, orang tua itu mengangguk, dia suruh Engkau datang kepadaku itu hanya suatu pernyataan kalau dia mau menundukkan kepala kepada aku. Dia tahu perangai ku bahwa aku pasti takkan menolak. Padahal sebenarnya dengan ayahmu itu aku bermusuhan, musuh debu yutan. Mendengar keterangan itu Pui Tiok terlonggong-longgong seperti kehilangan faham. Benar-benar hal itu tak pernah diduganya. Walaupun dia cerdik tetapi dalam menghadapi saat seperti saat itu, dia benar-benar kehilangan faham. Pak tua cebol tertawa, tetapi engkau tak perlu kecewa. Walaupun dengan ayahmu silokai itu aku tak senang tetapi terhadap sikapmu aku mempunyai kesan baik. Tadi engkau bilang apa? Mau membawa putri Kuan Pek Hang pulang ke Pohon ya? Diam-diam Pui Tiok menghela nafas longgar. Memang benar kata orang bahwa orang-orang sakti itu kebanyakan tentu mempunyai wata aneh. Tak peduli ayahnya bermusuhan dengan pak tua itu, tapi karena pak tua cebol itu menyatakan mau membantunya, itu sudah cukup. Ya, sahutnya. Pak tua cebol itu mengambil pipa bambu, setelah menyulut lalu menghisapnya. Dalam sikap seperti itu sepintas dia memang lebih banyak menyerupai seorang desa daripada seorang tokoh yang sakti. Beberapa saat kemudian baru dia berkata, memang kepandayan Kuan Pek Hang hebat tetapi jangan khawatir. Rasanya aku masih dapat menghadapinya dan memikat dia supaya mau meninggalkan rumah. Nah, pada saat itulah engkau lakukan rencanamu. Tetapi tadi engkau mengatakan kalau Kuan Hujin itu lebih sakti dari suaminya oleh karena itu engkau harus hati-hati. Begini saja, kalau engkau mau, akan kubawamu masuk ke dalam gedung keluarga Kuan untuk menyelidiki keadaan di situ. Serentak teringatlah pui tiok pengalaman pahit yang dideritanya ketika coba-coba menyelundup ke dalam gedung keluarga Kuan. Mendengar tawaran pak tua cebol, dia menggigil ketakutan. Pak tua cebol itu terbahak-bahak, pui lotit taruh kata aku tak dapat membantumu dengan penuh tetapi masa kalau hanya melindungi dirimu saja aku tak mampu. Hektometer, jangan terlalu memandang hina kepadaku. Mendengar orang kurang senang, buru-buru pui tiok berkata, Bukan begitu, wampu sudah dua kali dilempar keluar dari gedung keluarga Kuan kalau pergi lagi ke sana, sungguh memalukan rasanya. Ngaco dan perat pak tua cebol, karena engkau hendak menculik puterinya masa mereka engkau. Suruh harus menghormat kepadamu. Hayo apakah engkau tak mau segera berangkat sekarang? Habis berkata pak tua cebol itu terus melangkah keluar. Bagaimanapun yang akan terjadi tetapi rasanya baik kalau aku mengikutinya, pikir pui tiok. Dia terus mengikuti melesat keluar. Dalam sekejap saja kedua orang itu sudah keluar dari vihara tua. Saat itu, hari sudah mulai terang. Pui tiok melihat pak tua cebol yang berjalan di muka itu tampak pelahan sekali jalannya oleh karena itu dia pun lambatkan langkahnya. Tetapi begitu dia lambatkan langkah, segera dia tahu kalau jaraknya dengan pak tua cebol itu tambah jauh. Dia memandang ke muka, dilihatnya pak tua cebol itu masih tetap berjalan santai seperti tadi. Pui tiok terkejut sekali. Buru-buru dia lari mengejar. Tetapi jarak kelambatan yang terjadi tadi antara dia dengan pak tua cebol, masih tetap tak dapat terkejar. Jaraknya masih tetap dua tombak jauhnya. Betapapun dia mengerahkan tenaga untuk lari cepat, tetap tak dapat menyusul. Dan anehnya, pak tua cebol itu tetap selangkah demi selangkah berjalan dengan santai. Saat itu pui tiok benar-benar kagum sekali. Dia menyadari kalau ilmu ginkang pak tua cebol itu benar-benar sudah mencapai tataran yang sangat tinggi. Diam-diam besarlah hati pui tiok. Dia merasa kepergiannya kali ini dengan pak tua cebol itu tentu akan berhasil. Lebih kurang setengah jam kemudian, keduanya sudah tiba di gedung keluarga kuan. Pak tua cebol itu langsung melangkah ke arah pintu besar melihat itu sudah tentu pui tiok tertegun dan buru-buru berseru. Ciam pual, harap berhenti dulu. Pak tua cebol itu berhenti ada apa? Ciam pual, itu pintu besar keluarga kuan, kata pui tiok. Ya, ku tahu, jawab pak tua cebol, bukankah kita hendak menemui kuan pek hang? Kalau tidak keluar pintu besar, habis apakah harus jalan pintu samping? Ini, ini, apakah Ciam pual lupa kalau kita datang kemari hendak merencanakan mengambil puterinya? Uh, ngomong apa engkau ini? Bagaimana aku bisa lupa? Bukankah tadi sudah ku katakan kalau urusan ini aku yang tanggung semua? Mengapa engkau masih ribut-ribut tak keruan? Hektometer. Pui tiok tertawa meringis, Ciam pual kalau mau menangkap puterinya apakah kita harus masuk dan berjalan lenggang-lengguk dari pintu besar apakah itu tidak? Tidak, overacting. Pak tua cebol tertawa, saw lotit, dalam mengerjakan sesuatu, seumur hidup aku tak suka main sembunyi-sembunyi. Jangan harap engkau dapat mengajarkan aku supaya menyarujah di tukang kebun atau membuat terowongan di bawah tanah yang tembus ke kamarnya. Mendengar itu merahlah muka pui tiok. Diam-diam dia mendengus dalam hati, hektometer, aku bermaksud baik memperingatkan engkau mengapa malah menyindir aku. Kalau engkau mau masuk melalui pintu besar sudah tentu nanti akan berhadapan dengan kuan pek hang suami istri. Dan kalau engkau bertempur dengan mereka, aku sih tinggal melihat saja. Kalau melihat engkau bakal kalah, aku akan meloloskan diri lebih dulu. Sebagai seorang pemuda yang cerdik dan licik, cepat sekali di wajah pui tiok sudah tenang kembali. Dia tertawa, ya, karena sudah dua kali terbentur tembok maka aku agak jeras sehingga menguatirkan Ciam pual. Pak tua cebol tertawa meloroh seraya terus melangkah masuk ke pintu besar. Puli tiok terpaksa mengikutinya, lebih kurang dua meter akan tiba di pintu besar, keempat penjaga pintu segera berseru, berhenti. Pak cebol tertawa, kami hendak menghadap kuantai hiap, harap Anda suka memberitahukan. Dua dari keempat penjaga itu balikan biji matu dan memandang pak tua cebol dengan tak berkelip. Tetapi mereka bersikap menghormat karena melihat pui tiok berpakaian bagus seperti seorang kongcu, anak hartawan. Harap kongcu suka tunggu dulu, kedua penjaga itu gopoh berkata, aku segera masuk melapor pada majikan. Yang minta menghadap pak tua cebol yang dijawab pui tiok. Jelas kedua penjaga itu tak memandang matu kepada pak tua dan menganggapnya tentu budak dari pui tiok. Diam-diam pui tiok mengeluh. Dia kira kedua penjaga itu tentu akan mendapat persen pil pahit dari pak tua cebol. Tetapi di luar dugaan ternyata pak tua cebol itu hanya tertawa sedikit pun tak marah. Sudah tentu legalah hati pui tiok dan diam-diam dia malu dalam hati karena menduga. Orang salah. Dia mengukur pribadi orang menurut ukuran seorang siau jin seorang sakti seperti pak tua cebol tentu akan marah karena tak dipandang matu oleh penjaga pintu. Tetapi ternyata tidak. Hal itu menunjukkan kebesaran pribadi pak tua cebol sebagai seorang sakti sejati. Tak berapa lama kedua penjaga itu pun muncul dari pintu besar segera dibuka lebar-lebar. Seorang pria melangkah keluar. Melihat itu terkesiaplah hati pui tiok. Pria yang keluar itu bukan lain adalah si ciau. Waktu berdiri di ambang pintu, si ciau juga tak memperhatikan pak tua cebol. Pak tua cebol itu memang tak menunjukkan kewibawaan apa-apa, apalagi dia berdiri di samping pui tiok sudah tentu dikira kalau pengiringnya. Pui kong cu, kata si ciau, mengapa engkau datang hendak mengganggu lagi? Apakah itu layak bagi pribadi seperti engkau? Ku rasa tak perlu engkau bertemu suhuku, lebih baik segera tinggalkan tempat ini saja. Pui tiok tersipu-sipu dan tak dapat berkara apa-apa. Untung pak tua cebol itu yang menyambut, Anda salah faham. Bukan dia yang mau bertemu kuantai hiap tetapi aku. Sudah tentu si ciau terbeliak. Dia baru menyadari dan memperhatikan bahwa yang berada di samping pui tiok seorang pak tua cebol, siapakah anda ini? Perlu apa hendak menemui suhuku? Tidak langsung menjawab, tetapi pak tua cebol itu mengomel sendiri, ah, menemui kuantai hiap saja kok begini sukar. Segera dia masuk dan katakan kepada kuantai hiap kalau aku hendak bertemu, mengapa perlu tanya apa-apa lagi? Si ciau tak senang hati, tetapi anda harus memberitahu siapa nama anda lebih dulu baru nanti ku beritahukan kepada suhu. Tua cebol tertawa, namaku engkau tak layak mendengar, hanya kuantai hiap yang layak tahu. Si ciau marah, serunya kepada pui tiok, pui kongcu, sebaiknya engkau datang sendiri saja kalau mau mengganggu. Mengapa harus membawa orang yang tak tahu ada begini? Lekas tinggalkan tempat ini. Pak tua cebol menghela nafas, saw lotit, tampaknya sahabat ini tak mau melaporkan. Kalau begitu terpaksa kita masuk sendiri saja. Mari, kita masuk. Dia ulurkan tangan memegang lengan pui tiok terus diajak masuk. Berhenti si ciau membentak tetapi belum dia menyelesaikan kata-katanya, kedua tetamu sudah tiba di hadapannya dengan diiringi segulung arus tenaga yang melandanya sehingga dia tak dapat bernapas lalu kakinya serasa terangkat dan tahu-tahu tubuhnya terlempar jatuh. Waktu si ciau bangun dia hampir tak tahu apa yang telah terjadi tadi dia berpaling ke dalam. Dilihatnya pui tiok dan pak tua cebol itu sudah melintas halaman dan melangkah ke dalam ruang besar. Cepat dia lari menyusul seraya berteriak, Hai, kalian berdua, mengapa tak diundang berani masuk? Mau apa kalian ini? Selekas dia masuk ke dalam ruang besar, dilihatnya pui tiok dan pak tua cebol itu sudah duduk santai. Kami hanya ingin bertemu kuantai hiap, karena anda tak mau melaporkan maka terpaksa kami masuk sendiri, pak tua cebol itu tertawa. Si ciau terkejut sekali. Dia marah, serunya, dengan tindakan anda ini, jelas anda tidak memandang matuk kepada kuantai hiap. Pak tua itu gerakan kedua tangan, harap anda jangan bicara sembarangan saja. Dari jauh kami perlu berkunjung, mengapa engkau bilang kami tak menghormati kuantai hiap? Sebaliknya engkau sendiri yang tak mau melapor, apa itu bisa dianggap kalau mengindahkan guru? Si ciau makin marah. Maju dua langkah ke muka pak tua cebol, dia terus menerkam bahu orang tua itu kret. Terekamannya tepat. Si ciau gembira sekali dia terus mementak keras, berdiri tanda seru. Dia mengira sekali angkat tentulah tubuh pak tua yang cebol itu akan terangkat seperti mengangkat seekor ayam saja. Tetapi di luar dugaan, metesiu ciau mendelik kaget karena dia tak mampu mengangkatnya. Pak tua cebol itu masih tetap duduk di kursinya, memandangnya dengan santai. Sudah tentu si ciau tersipu-sipu, marah dan kaget. Dia kerahkan tenaga lagi sampai sembilan bagian dan dengan membentak keras, dia pun mengangkatnya pula. Si ciau yakin dengan tenaganya itu dia dapat mengangkat singap batu seberat 3 sampai 500 kati beratnya. Tetapi ternyata tubuh pak tua cebol yang paling banyak hanya seberat 5 sampai 60 kati, sedikit pun tidak bergeming. Sama sekali dari tempat duduknya. Malah pak tua cebol itu memandangnya dengan tersenyum. Wajah si ciau merah seperti kepiting direbus. Pada saat dia tercekik dalam kesulitan, sekonyong-konyong dari pintu terdengar angin menderu keras ke arahnya dan menyusul sesosok tubuh melesat masuk dan terus berdiri tegak seperti patung. Si ciau, mengapa masih tak lekas mundur bentak pendatang itu dengan suara yang berkumandang perkasa? Orang itu bukan lain adalah Kuan Pek Hang. Mendengar bentak suhunya, si ciau cepat lepaskan cengkeramannya dan mundur selangkah. Engkau minta maaf kepada ikjin, orang sakti, ini dan haturkan terima kasih karena dia tak mau turun tangan kepadamu, seru Kuan Pek Hang pula. Si ciau tercengang. Dia penasaran sekali tetapi waktu berpaling dan melibat wajah suhunya sangat serius memandangnya, terpaksa dia lakukan perintahnya juga. Tadi aku telah berlaku kurang adat, harap anda jangan marah, katanya. Sambil berbicara dia mundur ke samping Kuan Pek Hang. Kuan Pek Hang sekonyong-konyong memegang pergelangan tangan si ciau dengan tiga buah jarinya. Sudah tentu si ciau terkejut bukan kepalang. Setelah beberapa saat kemudian, terdengar, Kuan Pek Hang menghela nafas longgar. Kuan Tai Hiap, Pak Tua Cebol tertawa, selamanya aku tak pernah melakukan hal-hal yang gelap. Diam-diam mengerahkan tenaga da pukul 1 AM untuk melukai orang, tak mungkin aku mau melakukan harap engkau jangan khawatir. Kuan Pek Hang tersipu tak enak hati mendengar ucapan Pak Tua Cebol, dia berkata dengan nada dingin, ah, hati manusia itu sukar diduga. Saat itu baru si ciau tahu mengapa suhunya memegang pergelangan tangannya, ialah karena hendak memeriksa apakah dia terluka dalam. Seketika itu dia mendapat kesimpulan bahwa Pak Tua Cebol itu seorang kojin yang berilmu tinggi teringat apa yang dilakukannya tadi, diam-diam diakucurkan keringat dingin. Hektometer, sungguh seorang manusia yang sukar diduga hatinya Pak Tua Cebol mengulang kata-kata. Kuan Pek Hang, aku lancang datang kemari kiranya Kuan Tai Hiap tentu tak menyalahkan bukan? Dengan tenang Kuan Pek Bong maju dua langkah dan tertawa dingin, kalau ada orang yang tanpa izin terus masuk ke dalam rumah Anda, Anda akan menyalahkan orang itu atau tidak? Pak Tua Cebol menghela nafas, nol, kiranya Kuan Tai Hiap menyalahkan hal itu. Pui Lotit, kalau Kuan Tai Hiap marah, soal yang hendak kita kerjakan tentu sukar. Harus mendapat izin Kuan Tai Hiap saja. Mendengar itu diam-diam Pui Tiok mendesah. Hektometer, turun kata cuan rumah tidak marah, apakah dia mau meluluskan permintaanmu yang hendak minta anak perempuannya? Ya, ya, sekalipun dalam hati mengeluh tapi Pui Tiok terpaksa menyahut juga, ciampu kalau begitu lebih baik kita pulang saja. Salah, Pak Tua Cebol geleng kepala, karena sudah terlanjur datang, mengapa tidak mencobanya? Mendengar pembicaraan mereka yang tak berkepala dan tak berekor itu, timbulah kecurigaan dalam hati Kuan Pek Hang. Yang dia segera menegur, apakah maksud kedatangan kalian ini? Akulah yang terpaksa menongol, kata Pak Tua Cebol. Pui Lotit ini tentu Kuan Tai Hiap sudah kenal, dia hendak membawa puterimu ke gunung Pek Hoania. Karena dua kali gagal lalu dia minta tolong kepadaku. Kedatangan kami kemari tak lain juga karena hal itu. Dalam membawakan kata-kata itu sikapnya amat ramah dan tersenyum seolah seperti apa yang dikatakan itu hanya mengenai soal kecil saja. Begitu mendengar sebenarnya Kuan Pek Hang hendak marah tetapi karena persoalannya begitu tiba-tiba sekali, dia sampai tak sempat marah lagi, kebalikannya malah tertawa gelak-gelak. Mengapa Kuan Tai Hiap tertawa tegur Pak Tua Cebol? Kuan Pek Hang hentikan tawa dan berseru, sungguh susah dipercaya bahwa dalam kehidupan itu hati manusia takkan merasa tua. Tak kira kalau dalam zaman ini masih ada orang seperti Anda, mau mengorbankan diri untuk sahabat. Sungguh sukar dicari keduanya. Pak Tua Cebol ikut tertawa, ah, jangan kelewat menyanjung kata Pak Tua Cebol. Kalau begitu, harap segera memberitahu di mana sekarang Kuan Sio Chia berada, agar si Oletit ini dapat mengajaknya ke Pek Hoa Ania. Baik mari ikut aku, kata Kuan Pek Hang seraya ulurkan tangannya. Rupanya hendak menerkam lengan Pak Tua Cebol untuk diajak masuk menemui Kuan Beng Cu. Tetapi sebenarnya waktu mengulurkan tangan itu Kuan Pek Hang telah menyalurkan tenaga murni ke lenganya. Dia menyadari bahwa karena berani begitu garang masuk ke gedung kediamannya dan secara terus terang hendak minta putrinya, tentulah Pak Tua Cebol itu mempunyai modal kepandayan yang sakti. Maka begitu ulurkan tangan dia segera menggunakan delapan bagian tenaganya agar Pak Tua Cebol itu mendapat malu. Tampaknya Pak Tua Cebol itu santai-santai saja seperti tak tahu akan bahaya yang mengancamnya. Dia berbangkit, ulurkan tangan untuk menyambut uluran tangan Tuan Rumah. Melihat itu Pui Tiok yang menyaksikan di pinggir menjadi kebat-kebit hatinya. Dia tahu bahwa kedua tokoh yang akan berjabatan tangan itu sebenarnya hendak saling menguji tenaga dalam. Wah, kalau Pak Tua itu sampai tak kuat. Kuan Pek Hang tentu akan menangkap aku lagi, Pui Tiok menjadi gelisah. Pada saat kedua orang itu saling berjabat tangan, Pak Tua Cebol tertawa, orang-orang memuji kalau Kuan Tai Hiap itu seorang yang lapang dada dan ramah sekali. Apa yang ku saksikan hari ini, memang sesuai dengan kenyataannya. Bahwa saat ini tanpa terduga-duga aku telah menerima sambutan hangat. Dari Kuan Tai Hiap, kelak apabila Kuan Tai Hiap memerlukan sesuatu, aku tentu akan membalas Budi. Tampak Pak Tua Cebol itu tenang-tenang saja seperti tak mengalami apa-apa. Sedang Kuan Pek Hang wajahnya pucat ke biru-biruan. Melihat itu Pui Tiok girang sekali. Sebagai seorang persilatan, dia tahu bahwa dalam menguji tenaga dalam itu, Pak Tua Cebol lebih unggul. Dan penilaian Pui Tiok itu memang benar. Waktu mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, semula Kuan Pek Hang mengira, Pak Tua Cebol itu tentu tak dapat tertawa lagi. Kalau masih tertawa tentu juga tertawa meringis. Begitu saling berjabat tangan, Kuan Pek Hang pun segera melancarkan gelombang tenaga sakti yang hebat tetapi dia terkejut sekali karena pancaran tenaga saktinya itu tidak mengenai pada sasaran melainkan seperti mengalir di laut bebas. Dalam beberapa jenak, tenaga sakti yang dipancarkan itu entah lenyap kemana saja. Sudah tentu Kuan Pek Hang terkejut bukan kepalang, sejak beberapa tahun terjun ke dunia persilatan entah sudah berapa banyak jago-jago sakti yang dihadapinya tetapi selama itu belum pernah dia mengalami hal yang seaneh saat ini. Dia menghimpun nafas lalu melancarkan lagi segelung ombak tenaga sakti untuk menyerang tetapi nasibnya juga serupa tadi, tetap seperti mengalir ke dalam laut. Daikuan Pek Hang tanpa disadari telah mengucurkan keringat. Hal itu tak lepas dari perhatian Pui Tiok maka dia menganggap bahwa Pak Tua Cebol berada di atas angin. Tiba-tiba Pak Tua Cebol tertawa meloroh dan lepaskan tangannya, maaf, maaf. Sudah tentu muka Kuan Pek Hang merah padam. Tetapi sebelum dia sempat membuka mulut, Pak Tua Cebol sudah berkata lagi. Sebenarnya, Pui Lotik itu sangat berhati-hati. Dia mengatakan hendak membawa putri Anda ke Gunung Pahoania, sudah tentu dia bertanggung jawab penuh atas keselamatannya. Rasanya si Lokai memang mau cari alasan untuk bertemu dengan Anda. Mengapa Anda tak mau meluluskan permintaan Pui Lotit saja? Merah muka Kuan Pek Hang. Sudah tentu dia tak dapat meluluskan begitu saja permintaan orang. Tetapi dalam berjabat tangan tadi, dia telah menguji dan mengetahui bahwa Pak Tua Cebol itu memiliki tenaga dalam yang sukar diduga dalamnya. Sejenak menimang, wajahnya pun tenang kembali. Katanya, soal itu sudah tentu aku tak keberatan, kalau anak perempuanku dapat berkenalan dengan Pui Kong Chu memang suatu hal yang baik. Kalau begitu, kita tetapkan saja, Pak Tua Cebol tertawa. Belum bisa dianggap resmi pernyataanku ini, kata Kuan Pek Hang, anak perempuanku itu tak dapat berpisah dengan mamanya. Kalau menghendaki, anakku pergi ke Ptoho Ania, sudah tentu harus mendapat perkenan dulu dari mamanya. Bagus, kalau begitu harap silakan Kuan Hujian keluar. Kuan Pek Hang memberi kicupan matuk kepada muridnya. Si Chiao, undanglah subor dan sumo aimu kecil itu keluar kemari. Tadi si Chiao juga memperhatikan bahwa dalam adu tenaga dalam dengan Pak Tua Cebol itu, suhunya telah kalah. Serentak dia teringat bagaimana tadi dia hendak mencengkeram bahu Pak Tua Cebol itu. Kalau Pak Tua Cebol itu bermaksud hendak mencelakainya, wah sungguh berbahaya. Dia mengkirik. Mendengar perintah suhunya, si Chiao pun mengiakan dan bergegas masuk ke dalam. Menurut keterangan Pui Lotit, Kuan Hujian sakti sekali kepandayanya, benarkah begitu tanya Pak Tua Cebol? Ah, tidak. Kata Kuan Pek Hang, masa wanita dapat menguasai ilmu kepandayan yang tinggi mendiam ayahnya memang hebat. Mendengar itu diam-diam Pui Tiok memaki Kuan Pek Hang hendak memutar balikan fakta. Sedang begitu melihat Kuan Hujian saja, Chiao Puan Kuan sudah ketakutan dan semaput. Kemudian setelah sadar masih seperti orang berubah pikirannya, mengapa Kuan Pek Hang mengatakan lain? Oh, begitu desuh Pak Tua Cebol, memang jarang sekali kaum persilatan yang tahu hal itu. Isteriku memang jarang menemui orang, kata Kuan Pek Hang, sudah tentu orang pun tak tahu. Semisal dengan Anda sendiri yang berkepandayan begitu sakti tetapi rasanya jarang sekali orang persilatan yang kenal akan asal-lusul Anda. Pak Tua Cebol tertawa, ah, aku ini apa sih menang benar-benar tak berharga dikemukakan. Baru berkata sampai di situ tiba-tiba dia hentikan kata-katanya. Karena pada saat itu dia sudah menangkap ada suara Kuan Hujian yang tak sedap, berteriak marah, apa budak si Pui itu berani datang lagi? Apa dia benar-benar tak takut mati? Pada lain saat tampaknya itu dengan wajah Bengis sedang berjalan memasuki ruang besar seraya memimpin putrinya. Mendengar suara Nyonya itu, bulu Roma Pui Tiok sudah bergidik angeri. Dan ketika Kuan Hujian memasuki ruang, beradu pandang dengan Pui Tiok, anak muda itu sudah seperti duduk di kursi yang penuh jarum. Pui Tiok merasa pandang mati Nyonya itu berkilat-kilat setajam sinar pedang bergelebat menyambarnya. Pui Kong Cu tegurnyonya itu, waktu tempoh hari engkau masuk kemari secara menggelap aku pernah berkata bagaimana kepadamu. Ketahuilah, bahwa aku juga selalu melakukan apa yang sudah kukatakan. Kali ini engkau memang hendak cari liang kubur sendiri. Bukan saja wajahnya buruk, pun nada suara Kuan Hujian itu seramnya bukan main sehingga membuat bulu kuduk mengkirik. Walaupun Pui Tiok bernyali besar dan selalu tenang dalam melakukan sesuatu, tetapi dalam saat seperti itu mau tak mau dia menjadi gugup juga. Cepat dia berdiri dan berseru, Kuan Hujian kali ini bukan, bukan aku yang bermaksud datang kemari. Sambil berkata dia berpaling ke arah Pak Tua Cebol. Dia terlongong karena saat itu Pak Tua Cebol juga berdiri dengan sikap menghormat. Biasanya tentu selalu mengulum senyum tetapi saat itu ternyata tampak seperti orang ketakutan menundukan kepala seperti seorang pesakitan berhadapan dengan hakim. Melihat sikap Pak Tua Cebol itu diam-diam Pui Tiok menggeluh dalam hati. Jelas Pak Tua itu tentu kenal pada Kuan Hujian dan ketakutan seperti compoan Kuan tempoh hari. Hanya bedanya kalau compoan Kuan begitu melihat terus pingsan sedang Pak Tua Cebol karena kepandainya lebih tinggi, tak sampai rubuh. Menyadari keadaan saat itu telinga Pui Tiok mendengus keras seperti disambar halilintar. Tadi dia menyaksikan sendiri bagaimana kepandainan Pak Tua Cebol itu lebih tinggi dari Kuan Pek Hang. Dia gembira sekali. Tetapi sekarang setelah tahu keadaan Pak Tua Cebol dikala berhadapan dengan Kuan Hujian, Pui Tiok sudah putus asa dan menganggap kalau dirinya tentu celaka. Ho, kiranya engkau tiba-tiba Kuan Hujian berseru dingin kepada Pak Tua Cebol. Ya, ya, aku, Pak Tua Cebol gopoh mengiakan. Apa engkau masih kenal aku? Wajah Pak Tua Cebol seketika berubah lesi, kenal, sudah tentu kenal. Lalu sekarang engkau mau apa? Dengan wajah murung seperti jago kalah, Pak Tua Cebol berkata aku segera pergi dan membawa Pui Lotit. Kentut teriak Kuan Hujian. Wajah Pak Tua Cebol itu berubah, serunya, ya, aku telah menerima hukuman. Kuan Hujian berkata dengan nada dingin, mengingat baru pertama kali ini engkau datang dapat dianggap tidak mengerti maka tidak dapat dianggap tidak mengetahui maka tidak dapat dipersalahkan. Engkau boleh pergi, tetapi budak si Pui itu harus tinggal di sini. Saat itu darah Pui Tiok serasa berhenti. Rasa takutnya sudah penuh menyesakan hatinya Pak Tua Cebol yang sakti sekali kepandainya tetapi begitu berhadapan dengan Kuan Hujian, dia ketakutan setengah mati. Dan waktu mendengar Kuan Hujian mengatakan kalau Pak Tua itu boleh pergi, tentulah segera akan terbirit-birit pergi dan takkan mempedulikan dirinya, Pui Tiok, lagi. Tetapi di luar dugaan walaupun dengan wajah terkejut tetapi Pak Tua Cebol itu berani membantah, kali ini bukan kemauannya tetapi akulah yang membawanya kemari. Hektometer, kalau begitu engkau bermaksud hendak memamerkan kegagahan dihadapannya seru Kuan Hujian. Pak Tua Cebol tertawa kecut, hamba tak berani, tetapi memang benar aku yang mengajaknya kemari. Kalau dia disuruh tinggal di sini dan hamba pergi, menurut kelayakan, aku dianggap tidak konsekuen. Kuan Hujian bercekak pinggang, serunya baik, lalu engkau hendak bagaimana? Kuharap, kuharap agar sudi memberi kelonggaran untuk membebaskan dia, agar perasaanku longgar. Dalam meminta penegasan kepada Pak Tua Cebol tadi, tampaknya Kuan Hujian bersikap memberi kelonggaran. Dan oleh karena itu maka Pak Tua berani mengemukakan permintaannya. Tetapi di luar dugaan baru dia berkata begitu, wajah Kuan Hujian berubah gelap seketika. Sudah kukatakan, katanya dengan bengis dia harus tinggal di sini dan engkau boleh pergi, mengapa engkau masih banyak bicara? Wajah Pak Tua Cebol makin tak sedap dipandang. Melihat itu Pui Tiok makin habis harapannya. Tak mungkin diadapat lolos lagi. Walaupun ketakutan terhadap Kuan Hujian tetapi Pak Tua itu bagaimanapun juga tetap seorang jago sakti. Mengapa tak menolongnya dari kesulitan yang dihadapinya saat itu? Bukankah pada lain hari masih dapat bertemu lagi dengan dia? Demikian Pui Tiok mempertimbangkan situasi yang dihadapinya saat itu. Ciam Pua, serunya setelah mengambil keputusan, atas kehendakku sendiri maka aku bersama-sama Ciam Pua datang kemari. Karena Kuan Hujian menghendaki supaya aku tinggal di sini dan minta Ciam Pua supaya tinggalkan tempat ini sendiri, ku harap Ciam Pua tak usah menghiraukan diriku dan silakan pergi. Tak perlu Ciam Pua mencemaskan diriku. Pak Tua Cebol berpaling memandang Pui Tiok mau bicara tetapi tidak jadi. Asal Ciam Pua suka memberitahu kepada ayahku bahwa aku berada di tempat kediaman Kuan Hujian, rasanya sudah cukup, kata Pui Tiok pula. Pak Tua Cebol menghela nafas. Hal ini tentu saja akan kulakukan. Tetapi, tetapi, engkau. Harap Ciam Pua jangan menguatirkan diriku, cepat Pui Tiok berkata. Kalau Ciam Pua tak lekas pergi, dikuatirkan Kuan Hujian akan marah. Ya, benar, Pak Tua Cebol Gopoh berseri. Aku pergi saja. Pui Lotit, aku menasihatimu. Dua kali engkau masuk tanpa izin, itu salah. Maka apa saja yang akan dijatuhkan Kuan Hujian nanti jangan engkau melawan. Saat itu Pui Tiok tidak memikirkan keselamatan dirinya lagi tetapi malah merasa kasihan terhadap Pak Tua Cebol. Nasihat Pak Tua itu disambut dengan anggukan kepala. Pak Tua Cebol memberi hormat kepada Kuan Hujian dan tanpa melihat kepada Kuan Pek Al-Hang lagi, dia terus melangkah keluar. Cepat sekali dia sudah tiba di pintu besar, berhenti sejenak, menggentakan kaki dan menghela nafas dan sekali melesat dia sudah lenyap keluar. Tinggal Pui Tiok seorang diri duduk di kursi, hatinya kebat kebit tak karuhan. Dia tak tahu hukuman apa saja yang akan diberikan Kuan Hujian kepadanya nanti. Terdengar Kuan Hujian tertawa dingin, Pui Kong Chu, puteriku berada di sampingku. Bawalah dia ke Ptoho Ania. Pui Tiok terkejut tetapi terus tertawa rawah Kuan Hujian, mengapa engkau hendak mengolok-olok aku? Sambil berkata dia melirik ke arah Kuan Beng Chu. Baru pertama kali itu dia melihat Kuan Beng Chu yang saat itu menggelandot di samping mamanya. Tetapi Pui Tiok memperhatikan bahwa gadis cilik itu memandangnya dengan cerah. Pui Tiok mendapat kesan bahwa sikap Kuan Beng Chu yang begitu manja seperti anak kecil, bukanlah sikap yang sewajarnya melainkan dibuat-buat. Jelas hal itu akibat dari kedua orang tuanya terutama mamanya yang keliwat memanjakannya. Pui Tiok iseng. Dia mengerutkan mukanya seperti setan menyeringai. Melihat itu Kuan Beng Chu tertawa. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba berhenti, sepasang bola matanya yang bulat hitam, berkeliaran memandang Pui Tiok. Pada saat istrinya muncul, Kuan Pek Hang tak kedengaran bicara sama sekali. Saat itu baru dia berkata, Hujin, dia kan putra dari Poholokai, ku rasa. Engkau rasa bagaimana tukas Kuan Hujin. Kuan Pek Hang terkejut dan gopoh berkata, tak apa-apa, tak apa-apa. Terserah engkau saja bagai, mana baiknya. Kuan Hujin mendengus dan Kuan Pek Hang segera mundur selangkah. Adegan itu kalau tidak menyaksikan sendiri tentulah Pui Tiok tak percaya. Dan andai kata dia tidak terancam bahaya tentulah Pui Tiok sudah tertawa geli. Sepasang matu Kuan Hujin yang berkilat-kilat tajam memandang pada Pui Tiok sehingga anak muda itu menggigil. Gantung di adik kandang kuda selama tiga hari, tiba-tiba Kuan Hujin memberi perintah kepada suaminya. Baik-baik, kata Kuan Pek Hang seraya. Menghampiri ke tempat Pui Tiok. Karena merasa percuma saja hendak melawan, Pui Tiok tak mau berbuat apa-apa kecuali tertawa, digantung dengan kaki di atas, kepala di bawah atau digantung biasa. Kuan Hujin tertawa dingin, karena engkau bertanya begitu, kalau tidak digantung secara jungkir balik, rasanya engkau tentu merasa tidak diindahkan. Kuan Pek Hang cepat bertindak. Ditutupnya bahu anak muda itu sehingga tak dapat berkutik, lalu dia bertepuk tangan dan beberapa pelayan serempak muncul. Mereka terus mengikat tubuh Pui Tiok dengan urat kerbau lalu diangkut keluar ke kandang kuda dan digantung pada tiang pengelari dengan kaki di atas, kepala di bawah. Memang menderita sekali pemuda itu tetapi berkat kepandainya yang tinggi dia masih dapat bertahan. Sampai lama sekali tak ada orang yang datang menjenguk. Ketika malam tiba, dia hanya merasakan kesepian yang senyap, hanya kadang deru angin yang serasa menyayat-nyayat tubuhnya. Beberapa hari di muka, dengan ilmu kepandain yang dimilikinya serta dibantu oleh Liet Beng dan kawan-kawan, dia menganggap mudah sekali untuk menculik seorang anak perempuan. Tetapi akhirnya, bukan saja rencananya bubar, pun dia sendiri malah digantung di kandang kuda. Dia belum lama terjun ke dunia persilatan dan tahu-tahu sudah harus menerima derita begitu rupa. Sudah tentu dia amat kecewa sekali. Dia meramkan metu dan berusaha untuk menenangkan pikiran. Tetapi sukar benar. Pada tengah malam keadaan makin sunyi sekali. Pada saat itulah tiba-tiba dia mendengar langkah kaki orang berjalan dengan pelahan sekali. Pui Tiok yakin bahwa tak mungkin Kuan Hujin akan memberinya kemurahan, mencabut hukumannya. Mungkin malah akan menggunakan care yang lebih keras untuk menyiksanya oleh karena itu dia terkejut sekali mendengar derap langkah kaki orang itu. Tetapi pada waktu langkah itu makin dekat diam-diam Pui Tiok heran sebagai seorang persilatan sudah tentu dia dapat membedakan langkah kaki orang. Yang datang, itu lincah sekali langkahnya. Tadi dia mengira kalau langkah itu terdiri dari beberapa orang tetapi ternyata sekarang tidak benar. Karena ingin tahu, dia paksakan untuk menundukkan kepala dan memandang ke muka. Tampak seberkas api lilin tengah bergerak-gerakian kemari mendatanginya jelas pendatang itu tentu membawa sebatang lilin. Tak berapa lama dapatlah dia melihat siapa pendatang, itu. Dan dia makin heran karena kalau menilik perawakannya, orang itu bertubuh kecil pendek. Uh, apakah pak tua cebol itu datang kembali untuk menolongnya pikirnya. Tetapi pada lain saat dia membantah ah, kalau benar dia, mengapa langkah kakinya begitu aneh. Pengah dia menimang, pendatang itu pun sudah tiba dan saat itu Pui Tiok dapat melihatnya jelas. Dan, serentak dia tercengang. Hampir dia tak percaya apa yang dilihatnya saat itu. Pendatang itu ternyata seorang gadis cilik berumur 11-12 tahun, mengenakan mantel rubah warna putih dan sepatu dari kulit rubah. Kepalanya juga memakai kopiah juga dari kulit rubah putih yang lebat bulunya. Dalam dandanan seperti itu, wajahnya yang memang cantik jadi semakin tambah cantik. Sepasang biji matanya yang hitam bulat, makin tambah bagus dalam kegelapan malam. Siapa lagi darah cilik itu kalau bukan Kuan Beng Cu. Pui Tiok pejamkan mat selalu membukanya lagi, ternyata Kuan Beng Cu sudah berada di hadapannya. Kini Pui Tiok tidak sangsi lagi, ya memang benar, gadis cilik di hadapannya itu memang benar Kuan Beng Cu, puteri kesayangan Kuan Pek Hang. Darah yang hendak diculitnya ke Pehoania. Karena darah itulah maka Pui Tiok sampai harus menderita digantung di kandang kuda. Kuan Beng Cu sudah biasa dimanja oleh kedua orang tuanya. Siang malam dia tak pernah berpisah dengan mamanya. Tetapi mengapa saat itu dia menuju ke kandang kuda? Mimpikah aku tanya Pui Tiok dalam hati. Tetapi dia merasa kesakitan pada kedua kaki tangannya yang diikat dan digantung. Dengan begitu jelas dia tidak bermimpi. Setelah gadis cilik itu berdiri di bawahnya barulah Pui Tiok paksakan diri tertawa, tegurnya, Kuan Xio Chia, mau apa engkau datang kemari? Kuan Beng Cu hanya rentangkan kedua bola matanya tetapi tidak menjawab. Apakah engkau hendak melihat-lihat bagaimana aku menderita siksaan ini? Digantung begitu rupa memang tak enak rasanya, kata Pui Tiok pula. Tiba-tiba Kuan Beng Cu tertawa, aku bertanya kepadamu. Tempat apakah Pehoania itu? Pui Tiok terbeliat. Walaupun dia cerdik tetapi saat itu dia benar-benar tak mengerti apa maksud Kuan Beng Cu bertanya begitu. Beberapa saat kemudian baru dia berkata, Nol, itu sebuah tempat bermain-main yang indah sekali. Betul seru Kuan Beng Cu gembira, ada apa saja di sana itu? Serentak timbulah pikiran Pui Tiok, katanya, Ah, sudah tentu banyak sekali. Di mana banyak sekali bunga-bunga yang indah. Kuan Beng Cu cebirkan bibir, Uh, buat apa? Di rumahku pun banyak sekali bunga warna-warni yang indah. Masih ada kawanan kera bulu perak yang dapat mengerti bahasa orang, buru-buru Pui Tiok menyusuli, yang paling kecil dapat berdiri di atas telapak tangan orang, bulunya mengkilap seperti perak. Mereka mengerti omongan manusia. Benarkah itu? Melihat darah cilik itu tergerak hatinya, Pui Tiok mulai juar jamu, Nol, itu saja belum apa-apa, di sana terdapat sepasang burung bangau besar yang berumur 100 tahun lebih. Kita dapat naik di atas punggungnya dan terbang ke udara. Wah, terbang di udara itu baru benar-benar menyenangkan sekali seperti bangsa dewa. Kuan Beng Cu makin tertarik, tanyanya pula, Engkau hendak membawa aku ke pehoanya itu, apa perlunya? Supaya engkau dapat bermain-main di sana. Dari pagi sampai malam engkau dikurung dalam rumah saja apa tidak jemuh. Walaupun masih kecil tetapi saat itu Kuan Beng Cu dapat bersikap seperti orang dewasa. Dia menghela nafas, Benar, memang menjemukan Mama tak mau membiarkan aku pergi walaupun hanya selangkah saja. Aku tak dapat bermain-main keluar. Kalau aku merengek-rengek minta keluar, juga disuruh naik tandu yang jendelanya ditutup. Mana aku dapat melihat pemandangan bagus? Hektometer, sungguh menjemukan. Mendengar itu girang Pui Tiok bukan alang kepalang. Dia hampir tak percaya bahwa dalam keputusasaan seperti saat itu tiba-tiba muncul suatu harapan yang tak terduga-duga. Sebenarnya, sebagai puteri dari Kuan Tai Hiap kalau engkau main-main keluar, siapa yang berani menggangumu? Mengapa engkau tak mau keluar bermain-main saja? Tidak mungkin, teriak Kuan Beng Cu Mama tentu tak mengizinkan. Pui Tiok seorang yang cercil. Dia sudah menduga gadis cilik itu tentu akan menjawab begitu. Maka cepat dia pun berkata, Tetapi engkau datang kemari ini apa mamamu sudah mengizinkan? Wajah Kuan Beng Cu agak berubah. Lebih dulu dia berpaling ke belakang. Setelah tahu di belakang tak ada orang lagi baru dia menghela nafas longgar dan gelengkan kepala, Tidak, aku datang kemari secara diam-diam. Mama tak tahu dan tak mengira kalau aku akan datang kemari. Nol, benar, seru Pui Tiok, memang segala apa itu harus memakai keberaniannya sendiri baru dapat berhasil. Kuan Beng Cu tertegun beberapa jenak. Sekalipun tidak bicara tetapi dari sikapnya dapatlah diketahui bahwa dia telah kena dipengaruhi omongan Pui Tiok. Pui Tiok juga tak mau bicara, beberapa saat kemudian barulah Kuan Beng Cu berkata, Tetapi aku, belum pernah, keluar rumah. Girang Pui Tiok bukan alang kepalang. Mendengar pernyataan gadis cilik itu Pui Tiok percaya rencananya pasti berhasil. Bagaimana kalau ku antar engkau serunya? Tetapi bagaimana ku tahu engkau akan menipu aku atau tidak? Kata Kuan Beng Cu. Pui Tiok tertawa, apakah menurut penglihatanmu aku ini seorang manusia tukang menipu? Kuan Beng Cu miringkan kepala dan berpikir sejenak kemudian baru berkata, Engkau harus bersumpah berat. Segala apa harus menurut aku kalau tidak mau menurut, biarlah sumpah itu engkau laksanakan. Pui Tiok terkesiap. Diam-diam dia berpikir, Kuan Beng Cu itu ternyata bukan darah cilik yang tak tahu apa-apa dan mudah dibohongi. Bersama di akep Toho Ania, rasanya juga tidak menyalahi apa-apa. Pikirnya. Dia lalu mengucapkan sumpah berat, Tuhan yang di atas langit dan para malaikat yang kebetulan lewat. Aku Pui Tiok, kalau dalam perjalanan ke Toho Ania sampai tidak menurut perintah nona Kuan, biarlah seluruh tubuhku menjadi busuk dan mati. Bagaimana, apakah engkau sudah puas? Kata Pui Tiok sehabis mengucap sumpah. Kuan Beng Cu tertawa, ya, bolehlah. Kalau begitu lepaskan dulu aku seru Pui Tiok. Sering, Kuan Beng Cu balikan tangan dan tahu. Tahu tangannya sudah memegang pedang yang panjangnya hanya 3 inci tetapi luar biasa tajamnya. Tangkainya juga 3 inci panjangnya diikat dengan rantai yang halus warna hitam. Rantai itu diikat pada pergelangan tangannya. Pahu Alokai mempunyai cukup banyak koleksi benda dan senjata pusaka sebagai puteranya, sudah tentu Pui Tiok juga faham akan pusaka-pusaka. Melihat pedang kecil dari Kuan Beng Cu dia terkejut jelas pedang itu sebuah senjata pusaka yang dapat memapas logam seperti memapas tanah liat. Sekali telapak tangan Kuan Beng Cu mengebas, pedang kecil itu melayang ke atas dan seret putuslah tali urat kerbau yang mengikat kaki Pui Tiok. Pedang kecil itu melayang kembali ke tangan Kuan Beng Cu. Karena pengikatnya putus, Pui Tiok pun jatuh ke tanah. Kuan Beng Cu menghampiri dan memotong tali pengikat kaki dan tangan Pui Tiok. Pemuda itu loncat bangun. Tepat pada saat itu dia mendengar angin mendasing tajam. Ternyata Kuan Beng Cu ayunkan tangan menarik pulang pedangnya yang terus masuk ke dalam kerangkanya, Kuan Beng Cu terus menyimpan dalam lengan bajunya lagi. Mari kita berangkat serunya terus ayunkan langkah. Nona Kuan, pedangmu itu sungguh luar biasa sekali Pui Tiok memuji. Ah, jangan memuji begitu, kata Kuan Beng Cu. Mama bilang, pedang kecil ini pedang yang paling tajam di dunia. Tak ada lain pedang yang dapat menandingi. Pui Tiok mendersuh. Dia hendak berkata tetapi tiba-tiba terdengar dari arah jauh ada suara ribut-ribut. Dalam keributan itu seperti terdengar nada suara Kuan Hu Jin yang tak enak didengar. Mama bangun, telah kakuan Beng Cu terkejut. Pui Tiok juga ikut kelabakan. Nona Kuan, lekas engkau naik ke punggungku, akan ku bawamu keluar. Kuan Beng Cu meniup padam lilin dan begitu Pui Tiok berputar tubuh, ia terus mencemplak bahunya. Sekali loncat, Pui Tiok sudah tiba di pagar tembok. Ketika Pui Tiok naik ke atas pagar tembok dilihatnya halaman belakang penuh orang. Mereka dengan membawa obor menuju ke kandang kuda. Pui Tiok tak berani ayah lagi dia segera melayang turun keluar pagar tembok dan setelah melewati lorong dan jalanan tak berapa lama tibalah dia di tembok kota. Di situ dia berhenti dan berkata, Nona Kuan, apakah engkau tak mengerti ilmu ginkang sedikit pun juga? Siapa bilang aku tak bisa? Bagus, mari kita serempak saja keluar dari kota ini. Mamamu tentu tak dapat mengejar kita lagi, kata Pui Tiok. Pui Tiok menurunkan Kuan Beng Cu lalu mereka mulai memanjat tembok kota. Begitu loncat ke atas Pui Tiok hendak menarik tangan gadis cilik itu tetapi tiba-tiba dia merasa setiup angin berkelebat di sampingnya. Ternyata Kuan Beng Cu malah lebih dulu selangkah tiba di atas tembok kota dari Pui Tiok. Sudah tentu Pui Tiok tercengang, mereka lalu loncat turun. Nona Kuan, ku kira engkau ini keliwat manja sehingga tak mengerti apa-apa, kata Pui Tiok. Kuan Beng Cu kicup kan mata, aku sih memang tak mengerti apa-apa. Mama sering bilang, orang yang lihai masih ada yang lebih lihai lagi. Karena tak diperbolehkan keluarnya liku jadi kecil. Pernah ada anak-anak yang melempar bola salju kepadaku aku ketakutan setengah mati dan menangis. Pui Tiok tertawa, ada orang yang berani melontar bola salju kepadamu. Ah orang itu tentu sudah bosan hidup. Sudahlah, jangan membicarakan hal itu lagi, kata Kuan Beng Cu, sampai sekarang aku masih ngeri. Waktu anak liar itu melemparkan bola salju kepadaku tiba-tiba dari atas pohon loncat turun seorang wanita gila yang tangannya memegang seekor ular panjang. Pui Tiok makin geli, dia tentu pengemis yang suka main-main dengan ular. Tidak, bukan pengemis yang main ular kata Kuan Beng Cu, sekali mengedaskan ular itu seorang pemikul tandu yang kunaiki terus mati. Bahkan si Toako juga ketakutan setengah mati dan terus menyeret aku pulang. Pui Tiok diam berpikir. Walaupun cerita Kuan Beng Cu itu tak genah tetapi dia ingat bahwa tokoh yang menggunakan senjata ular itu tentulah salah seorang tokoh dari perkumpuian ik kau. Nama ayahmu begitu cemerlang dalam dunia persilatan. Sungguh mengherankan sekali kalau ada orang yang berani cari perkara dengan engkau, kata Pui Tiok sesaat kemudian. Kuan Beng Cu membelalakan mata, serunya, ayahku bagaimana? Dia mempunyai nama? Apakah dia itu lihai? Pui Tiok menuding pucuk hidung gadis cilik itu, hai, sungguh tak kira kalau melihat umurmu masih begitu kecil ternyata engkau pandai sekali berpura-pura. Apakah engkau tak tahu kalau ayahmu itu seorang pendekar besar dalam dunia persilatan? Kuan Beng Cu menyengir, aku memang sungguh tak tahu, perlu apa aku harus berpura-pura kepadamu. Tidak tahu Pui Tiok terkejut, sebenarnya kepandayan mamamu itu lebih tinggi dan asal-usulnya juga hebat sekali, seharusnya engkau tahu. Kuan Beng Cu gelengkan kepala, hal itu aku makin tak tahu. Yang ku ketahui, mama itu adalah mamaku. Dia baik sekali kepada aku. Apa yang ku minta selalu dituruti? Apanya yang lihai? Sebenarnya Pui Tiok tak percaya tetapi melihat sikap gadis cilik itu seperti orang yang hendak mengelabuinya, dia pun tak mau mendesak lebih jauh. Demikian setelah beberapa waktu berlari mereka tiba di sebuah kota kecil. Saat itu sudah malam. Keadaan kota sudah sunyi. Tetapi ketika berjalan di sepanjang jalan besar, mereka melihat di sebuah gang ada lampu penerangan yang masih memancar. Ternyata sebuah kedai makan. Bagus teriak Kuan Beng Cu gembira, aku sudah lapar, kita makan dulu yo. Jangan berhenti di sini, Pui Tiok Gopoh menjegah, ayah ibumu tentu sedang melakukan pengejaran. Kalau kita berhenti di sini, bagaimana kita dapat pergi ke Pohonia? Kuan Beng Cu sudah biasa manja. Mendengar penolakan Pui Tiok dia tak senang. Kalau engkau tak mau mengajak aku makan dulu, aku tak mau melanjutkan perjalanan serunya. Hek Tometer, sekalipun engkau mogok, toh aku dapat menutup jalan darahmu dan membawamu, pikirnya. Dia pun sudah hendak bergerak tetapi pada lain saat ga menyadari bahwa Pohonia itu jaraknya ribuan li. Kuan Beng Cu menghilang, Kuan Pek Hang dan istrinya tentu menduga kalau puterinya itu dilarikan olehnya. Pui Tiok bukan saja mereka akan melakukan pengejaran sendiri, pun tentu akan memberitahu kepada sahabat-sahabat mereka DL Dunia Persilatan untuk menangkapnya. Kalau dia menempuh jalan lurus, jelas tentu akan tertangkap maka dia memutuskan mengambil jalan melingkar. Ah, kalau anak perempuan ini ku tutup dan aku sampai tak dapat membuka jalan darahnya lagi, bukankah perjalananku akan bertambah beban? Kesukaran lagi pikirnya lebih jauh dia memutuskan, tak apalah untuk menuruti permintaan anak itu dulu baik, mari kita makan, katanya, lo engkau, urusan kecil saja sudah mau marah. Siapa saja tidak mau menurut aku, aku tentu marah, Kuan Beng Cu cibirkan bibir. Mendengar itu Pui Tiok terkesiap. Perjalanan ke Pohonia itu paling tidak harus makan waktu 3-4 bulan. Kalau setiap kali dia harus menuruti permintaan gadis manja itu tidakkah dia akan tersiksa? Sebenarnya Pui Tiok merasa heki tetapi karena sudah terlanjur sampai di situ apa boleh buat? Bukankah diatakan memilih untuk mengantar kembali Kuan Beng Cu pulang? Setelah menghampiri di tempat penjual makanan, keduanya lalu duduk di atas dingklik panjang. Penjual makanan terkejut menerima tetamu dua orang anak muda yang berpakaian indah. Waktu Pui Tiok memesan makanan, saking gugup, penjual itu terus sibuk mengambil nasi segala macam sayur-mayur dituang lalu tak henti-hentinya diberi kecap. Melihat tingkah laku penjual itu, Kuan Beng Cu tertawa mengikik. Tiba-tiba dari ujung gang di sebelah sana muncul dua orang lelaki. Karena saat itu jalan tertutup salju. Orang berjalan tak terdengar suara langkahnya. Tetapi kedua orang itu berjalan sambil bercakap-cakap. Ciu-ciu, aku lapar, mau makan bakmi, seru salah seorang dari mereka yang bernada seperti anak perempuan kecil. Dia menyebut kawannya dengan panggilan Ciu-ciu atau Paman, adik laki dari mamanya. Terdengar suara seorang lelaki menjawab, baiklah, sungguh menarik. Dalam pada berkata-kata itu keduanya pun sudah tiba di tempat penjual. Di bawah penerangan lampu pikulan, Pui Tiok melihat bahwa kedua orang yang datang itu, yang satu seorang anak perempuan sebaya dengan Kuan Beng Cu, berwajah cantik sekali tetapi sikapnya liar. Sedang lelaki yang datang bersamanya itu seorang bungku. Wajahnya tak tampak jelas. Begitu tiba dan melihat Pui Tiok dan Kuan Beng Cu duduk di dingklik, lelaki bungku itu terkejut lalu cepat menarik si anak perempuan untuk duduk di dingklik lain. Pui Tiok tidak menghiraukan kedua pendatang itu. Tetapi Kuan Beng Cu mengawasi bocah perempuan itu beberapa jenak, tiba-tiba dia terkesiap lalu merapat pada Pui Tiok dan berkata, kita, kita pergi saja. Pui Tiok tertawa meringis, tadi engkau sendiri yang merengek-rengek minta kemari, mengapa sekarang mau pergi? Secara sembunyi Tuan Beng Cu menunjuk ke arah bocah perempuan itu, katanya, anak perempuan itu adalah yang kuceritakan kepadamu tadi, dialah yang melemparkan bola salju kepadaku. Benar Pui Tiok melirik ke arah anak perempuan itu. Ternyata anak perempuan itu juga membelalakan mata memandang kepada Pui Tiok dan Kuan Beng Cu. Sedang si bungkuk tetap menunduk sehingga tak kelihatan wajahnya. Takut apa? kata Pui Tiok. Tetapi aku takut pada perempuan gila yang menggunakan ular itu, kata Kuan Beng Cu. Sebenarnya Pui Tiok juga tak mau berhenti terlalu lama. Mendengar Kuan Beng Cu minta pergi, dia terus menarik tangan gadis cilik itu setelah melemparkan sebiji uang perak. Dia terus pergi. Tetapi baru keluar dari gang tiba-tiba dari belakang terdengar suara anak perempuan tadi berseru, Hai, kalian berhenti dulu. Siau Bwe, engkau hendak mengapa itu serempak terdengar lelaki bungkuk berseru kepada anak perempuan tadi? Ciu-ciu, jangan pedulikan aku. Kopiah anak perempuan itu bagus sekali aku hendak mengambilnya. Hai, engkau dengar tidak seru si anak perempuan. Saat itu Kuan Beng Cu dan Pui Tiok sudah berhenti dan berputar diri. Mereka melihat anak perempuan itu tengah bercekak pinggang dan dengan sebelah tangan menuding Kuan Beng Cu. Kuan Beng Cu memang manja dan suka menang sendiri. Tetapi waktu menghadapi peristiwa seperti Saat itu di mana secara terus terang saja kopiah bulu rasanya hendak diminta orang, dia menjadi bingung juga. Tetapi lain dengan Pui Tiok. Melihat sikap dan tingkah anak perempuan tadi, dia geli dan mendongkol juga. Adik kecil, serunya, apa maksudmu bukan urusanmu seru anak perempuan itu? Pui Tiok gelengkan kepala, menghela nafas adik kecil, kalau begitu engkau salah. Engkau hendak merampas barang, bagaimana aku tidak boleh mempedulikan? Sudah, jangan ribut-ribut, pulang sajalah. Anak perempuan itu makin marah dan berseru, kentut. Tiba-tiba dia ayunkan tangannya, sering sebatang anak panah kecil segera melayang ke arah Pui Tiok.